Kepada pembina upacara Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdeka Republik Indonesia ke-79 Pemerintah Kota Sungai Penuh mengukuhkan 30 orang anggota Pasukibraka Kota Sungai Penuh yang terpilih dari siswa-siswi SMA di lingkup Kota Sungai Penuh Pegukuhan ini pada Kamis kemarin yang bertempat di ruang Aula Kontor Wali Kota dan dilakukan pelangsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Zubir dan berlangsung khidmat Turut hadir pada pegukuhan Pasukibraka ini unsur Forka Bimda, Sagdar Alpian, para asisten unsur Ketua KDPRD Lendra Wijaya dan Kepala OPD beserta pejabat serta struktural di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Zubir mengatakan anggota Pasukibraka pengibaran sansa kamera putih Kota Sungai Penuh yang telah dibukuhkan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan sukses Mereka sudah siap untuk mengibarkan sansa kamera putih pada tanggal 17 Agustus 2024 nantinya Makanya pada hari ini kita bubukuhkan dan Alhamdulillah dengan semangat daripada adik-adik kita para pasukibraka anggota-pasukibraka Kota Sungai Penuh akan bisa berlangsung dengan baik khidmat dan bisa terlaksana dengan sebaik-baik mungkin Dalam kesempatan ini juga diadakan penyerahan penghargaan Satya Linjana Melati dari Ketua Khawatir Nasional Gerakan Pramuka kepada Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Zubir dari Geberul Jambi yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Albeyan Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kota Sungai Penuh